Hai 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 proginya itu bilang ya udah nggak apa nanti apapun hasilnya itu yang penting udah mau berusaha bener disitu belum disebut namanya tapi udah di kelas jadi oh ini ya Allah merinding udah nggak mikir apa-apa ya udah itu full sangis full sangis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur lagi dengan podcast kami podcast kali ini akan dibawakan oleh saya Abdul dan Tasyukah bersama dengan narosumber yang ada di depan saya ini yang Masya Allah bernama ya jadi narosumber kali ini adalah narosumber yang sangat aktif dalam kekuyakan aktif dalam kekuyakan apalagi dia ini mengikuti KMPS dan juga mengikuti lomba apalagi lomba itu mana nah pengalaman bahan ini bagaimana sih Mbak kenapa bisa menangkan membahas seperti itu? oke kalau berbicara tentang pengalaman mungkin saya lebih ke cerita aja ya cerita di gimana sih mulai dari persiapan sampai dapat juara ini gitu ya mungkin oke untuk yang pertama mungkin dari persiapan sendiri nah kalau persiapan sendiri itu awalnya kayak ada seleksi itu dari dosen jadi ada seleksi yang diadakan dari dosen yang awal itu menginfokan gitu menginfokan ke grup-grup angkatan gitu nah setelah itu alhamdulillah lolos ke seleksi yang awal jadi disitu ada tiga anak tiga mahasiswa yang terpilih untuk mewakili dari olimpi judul mengikuti lomba tersebut nah sedikit info lombanya itu awasa PTKI 2 se-Indonesia jadi kalau awasa sendiri kepanjangnya dari olimpiade agama sains dan riset nah lomba yang saya ikuti sendiri itu merupakan lomba olimpiade agama sains bidang matematika nah kalau untuk persiapannya kan waktu lomba itu ada dua tahap gitu ada dua berat yang pertama penyisian kemudian yang kedua final nah untuk yang persiapan penyisian sendiri kurang lebih kalau gak salah dua bulan dua bulan dua minggu kalau gak salah nah untuk persiapan ada jumjian gitu nah jumjiannya sendiri itu selain dari dosen dan kemudian dari kating-kating juga itu dari kaprodi sendiri mengundang tutor tutur dari luar jadi dari kaprodi atau dari prodi sendiri itu ini dia akan atau memfasilitasi gitu memfasilitasi tutor dari luar jadi bukan dari sininya sendiri itu itu berarti dari informenya itu sendiri dari kampusnya sendiri iya dari kampus jadi yang info kan dari dosenya langsung gitu nah kemudian nah kemudian untuk persiapannya kan itu ada kemudian kemudian sampai ke penyisihan 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 itu dilaksanakan secara online online gitu kemudian kalau dari baga penyisihan sampai ke pengumumannya kurang lebih kalau bahasa orang sih sekitar seminggu seminggu itu baru keluar pengumuman hasilnya itu terus pas waktu pengumuman alhamdulillah yang dari UI Busjur bidang matematik itu yang lolos satu dari tiga peserta tadi gitu nah setelah lolos kan menginfokan pasti kayak apa ya ini suatu berita yang mengembirakan gitu mengembirakan nah itu langsung menginfokan langsung kasih kabar ini ke Pak Rodi ya pasti yang pertama kemudian ke Saipron juga kemudian ke dosen-dosen yang kemudian nge-inding sama ke tutor juga gitu nah kemudian karena ee kerita yang bahagia inilah terus dari jurusan kayak apa ya menambah lagi gitu menambah jenis indingan jadi kalau misal sebelumnya hanya dengan dua dosen dan satu tutor ini nambah nambah jadi empat dosen satu tutor gitu nah selain itu juga dari Prodi itu mempersilahkan silahkan mbak kalau misal butuh bimbingan untuk yang materinya ini materi ini terserah betul-betul terserah meminta ke biasa kesiapan gitu nah nanti dari Prodi itu mempersilahkan tuh nah untuk ee sampai ke finalnya sendiri berarti dua minggu dua minggu persiapan ke final kemudian berangkatnya itu tanggal 12 tanggal 12 berangkat dan ini dia pas langsung oleh elektor kemudian kami kan ibaratnya dari ini jujur ada tiga cabang yang lolos matematika ilmu falak atau astronomi sama juga konstitusi nah rombongan dari ini jujur berangkat tanggal 12 tapi lomba itu hari pertama berangkat tanggal 14 tanggal 14 mulai lomba ee setelah itu berarti pengumuman tanggal 16 tanggal 16 tanggal 16 ya mungkin disitu gak buat ekspektasi lebih ya apalagi kan kalau lihat sayang-sayangnya dari kampus-kampus yang nota bedanya itu prestasinya lebih banyak gitulah terus dilihat dari orang-orangnya juga ya Allah aku dari akunya sendiri kan baru semester 2 nah saingan-saingannya itu disana pesertanya kayak udah semester 4 semester 6 gitu bahkan ada yang diatasnya semester 8 masih ikut dan juga ya Allah mereka itu udah dapat bantai yang lebih banyak gitu bantai yang lebih banyak sedangkan dari akunya baru apa sih baru semester 2 kan baru basic-basifnya doang baru dasar-dasarnya gitu mereka udah dapat semua materinya mungkin ya semua materinya di lombakan tapi ya baliklah dikit jadi disini gimana sih yakin apa enggak gitu yakin ya jadi harus bener-bener positive thinking banget harus smooth down bener-bener ya gimana caranya tuh biar gak insecure gitu biar gak insecure sama mereka-mereka ini udah bener-bener harus tenang yang penting kita tuh udah usaha nah dari kaprobi sendiri itu dari proginya itu bilang ya udah gak apa nanti apapun hasilnya itu yang penting udah mau berusaha dari kita itu udah ikut ya nah nanti gimana entah menang apa ini ya itu gue nyes kalau misalnya menang ya alhamdulillah kalau tidak iya udah gak apa-apa soalnya emang materinya dari sesuatu semester sedangkan dari akunya sendiri baru ke semester gue gak apa soalemuan malam-malam kan udah bener-bener lah tercampur akut lah rasanya pokoknya kayak ini ya Allah apa denger pengumahan dari cobang yang lain itu kan juara satu dari Owin ini Owin ini gitu ya Allah ya udah udah bener-bener disitu belum di sebenarnya tapi udah dikuasa kamu udah dikuasa dikuasa yang penting udah ada pengalaman lah pengalaman sampe ke Owin Jakarta itu jauh-jauh dari Pekalongan kan sampe ke Owin Ternyata waktu detik-tetik itu kan otomatikan diuninya terakhir kayak terakhir bener-bener pas disebut namanya dari Owin ini ya Cia Bjarabangai Pekalabun ya Allah merinding gak mikir apa-apa ya udah itu full sangis gak tau full sangis bener-bener gak nyangat banget gitu loh kayak kalau dilihat dari latar belakang apa sih aku itu anaknya ya gitulah dari keluarga yang ekonomi juga rata-rata kemudian ya kuliah juga kadang-kadang dapet KIP kalau misalnya gak dapet KIP ya gak kuliah gitu gak bisa kuliah gitu terus mungkin ya dari hal-hal lain juga lah gitu banyak kendala-kendalanya gitu tapi bisa sampe dapet gold medal itu suatu hal yang bener-bener bisa dibilang titik puncak lah titik puncak tapi di awal gitu gak ternyata ini ini ya ini ya ya betul tapi pada waktu itu ada bimbingan-bimbingannya ya iya dan juga pasti chat sama dosen gak iya lalu itu buahkan hasil gak kedekatan interpersonal ya mungkin itu salah satu privilege ya atau keunggungan mesin diri ya apa ya ya jadi privilege ini gampang gitu lah kalau misalnya punya kalau chat dosennya mungkin gak dibalas atau gak ya harus bener-bener formal banget gitu kan nah sekarang ya sampe iya 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 Harus pintar-pintar di waktu, kalau gak berhenti-henti ya Kamu nantang semua Berarti pada saat itu Mbak Minya ada Sesuatu yang Mbak Minja Mbak Minja raka, misalnya Selfies-nya fokus ke uang Tapi ini karena aku pergi di lomba Jadinya banyak-banyak Tapi nilai aman Insya Allah Aman ya Insya Allah Mbak Minja itu asalnya dari mana? Kalau asalnya sendiri dari kota Pekalangan Kota Pekalangan di camatan Pekalangan Seluruhannya berbeda Jadi, kalau misalnya dari jaraknya Lebih dekat ke kampus 1 dan ke kampus 2 Maksudnya di sana ya Makanya di pen Tiap targa, oh itu kan Dulu kan di gerak Kalau dari Tondokanya itu Itu gimana Mbak? Di tempatnya Oke, kalau Pondoknya kemarin Di Asia Bayer Gojong ya Tarang Sari Jadi, kalau misalnya dari sini Lumayan jauh Tempatnya lebih ke perbatasan Gojong sama Miradesa Berarti kalau Karena Mondok nih ya Pasti kalau di Pondokan itu Banyak banget kejahatannya nih Mbak Kok bisa Ikut lombak Padahal Mbak Nyinggia itu Mondok Yang pasti kalau Mondok itu Ngaji-ngaji-ngaji Terus Mbak Nyinggia itu kapan Oke, jadi bener-bener harus Pintar-pintar Bagi waktu ya Kalau masalah ini Nah, jadi kan Selain Mondok tadi Kan ada yang Ada kesibukan Uas sama Organisasi Bukan Kemudian ada Mondok ini juga Nah, kita tuh bener-bener harus Tahu mana sih Prioritasnya kita gitu Prioritasnya kita saat ini Nah, kalau saya sendiri Membagi prioritas itu Jadi beberapa tingkatan gitu Penting mendesak Kemudian mendesak Penting Tidak penting Tidak mendesak Emang gak penting sih Tapi kurang lah Biasa-biasa aja Nah, waktu itu kan Saya mikir ya Emang ada yang ngaji Harus ada yang ngaji Misal ngaji kan Dari jam 7 sampai jam 9 Nah, dari jam 9 itu Kita bagi lagi Misal mau tidurnya Jam 11 Misalnya Berarti kan masih ada waktu Dua jam Nah, satu jam untuk Mungkin kerjain tugas Atau belajar Di mata kuliahnya Nah, satu jamnya lagi Itu buat belajar Yang ini Buat pemberant Kan sebelumnya Ada mata-di-mata itu Dari pembeli Kalau gak ada Dari datangnya itu Nah, kalau malem-malem Atau gak Kalau misal ada waktu Luang Gitu lah Ada waktu luang Ya Dibaca lagi Dipelajari lagi Kayak latihan-latihan Soal Lagi Berjain-berjain Lagi Ya Mungkin Emang Kalau Dipikir Ya Agak susah Ya Gitu Cuman ya Emang Harus pun terpintar Jadi Kalau misal Kiranya Oh Nanti di kondok Ada Kediatan ini 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 Ada Ini 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 Jari jam Sini Sampai Jari Sini Gitu Kayak Mungkinan kecil lah Buat belajar Kalau gak Ini Berarti Saya harus Nganti waktunya Jadi Kalau misal Ada Ciga Makul Kalau gak Pas Makul Kosong Itu Harus Ya Itu Mengganti Waktu Belajar Yang Saat Di Kondok Itu Jadi Dikam Sangat Cibut Ya Berarti Ya Bisa Juga Tapi Semisal Ada Tugas Kediatan Berarti Mbak Dibu Prioritaskan Tugas Nanti Iya Tugas Nanti Nah Kalau Misal Pada Waktu Itu Ada Tugas Kuliah Yang Membunyikan Mengguan Mbak Njaya Itu Kayak Dibu Mbak Bisa Yang 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 Ada Kalau Tugas Kuliah Pasti Ada Yang Yang Menekati Iwas Bikuman Kalau Misal Ada Tugas Sama Tugas Yang Beberapa Tugas Kalibus Sama Persilapan Mbak Ini Ya Dilihat Dari Kaya Deadline Ketuk Masih Lumayan Jauh Berarti Nantilah Sampai Dulu Sampai Dulu Itu Ambil Yang Diatanya Terdikat Diatanya Kita Ambil Terjain Dulu Kalau Misal Sudah Selesai Ya Ya Udah Ntar Kita Bisa Beralih Tugas Yang Lain Tugas Tugas Numpuk Tugas Tugas Numpuk Seketika Langsung Banyak Benji Tugas 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 masih lama, masih lama, masih lama. Terus pas my pet deadline yaudah, ini mau sendiri, disitu pengerjain yang mana, terus mungkin ada kesibukan yang lain, jadi bener-bener harus sempil. Jadi emangnya itu, tipe orang yang kalau ada tugas ya jadi guru. Iya. Tipe orang yang kalau ada tugas, nge-detline. Atau sekarang jadi guru. Oh, di akhir. Oh, oke. Dari kendala-kendalanya tersebut, pastikan pepuliahan agak terkecohkan ya. Terutama guru-guru saji ya, apalagi uas. Nah, solusinya itu apa? Oke, kalau misal kendala uas ya, apalagi kan kalau uas, kalau nggak fokus ke uas tersebut, ya kita nggak bisa gitu. Kalau misal kayak dipecah gitu lah. Nah, kalau uas, kebetulan kan waktu itu dispensasi ya, misalnya nggak ada keringanan gitu lah. Jadi pas waktu menuju ke uas tersebut, ya tetap ada yang tabrakan sih. Misalnya, misalnya, sore ini ada bibingan, tapi siangnya ada uas. Nah, justru bingung. Kayak kemarinnya udah ada, kayak ditugasin lah dari tutor. Nah, ini besok soal ini kita beras. Dan soal itu belum dikerjain, sedangkan besok ada uas. Begitu kan? Kayak ini gimana caranya biar bisa ngerjain tugas dari tutor sama belajar uas. Nah, yang tadi kayak misalkan ada waktu ilang, sekecil apapun sesedikit apapun waktu itu harus dimanfaatkan. Soalnya benar, kalau misalnya kita nggak manfaatkan, ya udah waktu itu udah ilang, nggak ada gandenya lagi. Soalnya kan ada jangkanya lah, misalnya jangka 24 jam. 24 jam kita tuh luangnya 5 jam, tapi 5 jam itu pisah-pisah semua. Satu jam, satu jam. Nah, kalau misal kita lepas, ah masih ada 4 jam yang lain. Nah, yang satu jam tadi yang harusnya misal kita bisa buat belajar uas, ya udah nggak ada gandenya. Sisanya cuma 4 jam doang. Terus kalau misal kita lepas lagi, ah gampang, ah masih capek, mager gitu. Ya udah lepas, sisanya ya segini. Emang kayak, itu tuh jatahnya gitu, jatah nggak ada gandenya. Nah, jadi harus apa ya, kalau menurut, kalau misalkan uas kan ada tingkatan kesulitan sendiri-sendiri ya. Kalau misal pas matahainya itu agak susah, ya udah, kita belajar ke uas dulu dulu. Soalnya kan uas yang nantinya jadi, apa ya, hasilnya kita gitu lah, hasilnya akan dipanyakan, walaupun pas lomba juga. Cuman lomba ya, ya udah kita tujuan ikut lomba itu buat nyari pengalaman. Bukan yang bener-bener diri, aku harus juara. Walaupun misal ada harapan buat juara, tapi ya tujuan utamanya harus nyari pengalaman. Itu buat sebagainya. Emang boleh. Boleh, Pak. Ya, kurang lebih gitu lah. Kita bisa mengiru bagaimana Mbak Nindia mengatur waktunya dan bagaimana keaktifan baginya. Terima kasih Mbak Nindia sudah meluangkan waktunya untuk bersama kami pada podcast kali ini. Begitu saja yang dapat kami sampaikan. Like jika kalian suka, comment dan subscribe. Jangan lupa and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tadi Salam Tika. Derasi wabarakatuh. Derasi wabarakatuh Tika. Salam berhitungan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton